halo 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 kali ini kita akan review air quality monitor ya jadi air quality monitor ini alat ini dapat membantu kita untuk mengecek kualitas udara di sekitar kita termasuk PH2.5 PH10.0 dan oksigen Oke kita kan boxin alat ini dan kita akan lihat seperti apa isinya bentuknya dan fungsinya oke oke sekarang ini air quality monitornya ini seperti ini bentuknya di sini dia ada tulisannya dia bisa alarm remainder terus ada USB charging untuk men-charge alatnya terus dia long standby dan convenient convenient and portable ya jadi dia gampang dipakai ya terus di sebelah sininya dia ada ini only for quality life bagian bawahnya nggak ada di sini sama sekarang kita akan lihat isinya ini di sini tulisnya diamond ya di sini ada tombol-tombolnya segala macam di sebelah sininya ada untuk charger-nya USB di sebelah sininya di sebelah sininya ada di sini ada semacam untuk dicantol dalam cerana ya di sini sebelah kirinya sebelah atasnya dan di sini dia ada semacam pori-pori untuk pendinginan ya tanpa pori-pori lubang-lubangnya kita akan nyalakan dia di sini dia dapat ini satu buah kabel charging dan di sini sini ada juga ya operasi manualnya ini cara pakaiannya ini cara pakaiannya ada peti peninggunannya dalam bahasa Inggris ya di sini dia ada bisa ada PM2,5 PM1,0 dan suhu dan kelembabannya oke kita akan nyalakan dia sekarang nyala ini kita akan tunggu dalam 1-2-2 menit kira-kira untuk membuat alat ini dia bisa mendapat standby posisi standby ya di sini dia ada sini ya ini dia ada PM2,5 PM2,5 PM1,10 PM1,0 HCH0 TV OC dan humidity dan temperatur ya di sini dia ada satunya juga ada micro gray per meter kuadrat dan kita akan lihat ini dia berhenti saya di 24 ya berarti kualitas udara di dalam ruangan ini dia sekitar 24-25 ya ini seperti ini kita biarkan dulu sementara kita akan lihat suhu udaranya jadi untuk mengukur di sini dia ada PM2,5 PM1,0 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 ya jadi PM itu artinya partikel yang ada di udara ya kalau ini yang 2,5 ini biasa kita untuk menilai partikel kita itu jangan melebihi 50 ya kalau di atas 50 itu kurang sehat ya jadi dia usahakan di bawah 50 di sini HCH0 dan TV OC itu adalah untuk mengecek kadar gas yang ada di sekitar kita ya di sini di bawah ada temperatur yang sekarang dan tekanannya ini ya humidity kelembaban kelembaban udara ya sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan ini air purifier kita akan lihat kita akan menyalakan dia dan kita akan coba tes alat ini itu dia sudah keluar ya dia langsung naik ya ini dia berubah jadi warnanya ya jadi merah 231 jadi ini dia mengukur partikel yang ada dalam udara nih jadi partikelnya ini udah sangat buruk ya nah dia 443 partikelnya dan disini HCH0 nya itu dia akan naik terus nih 0,84 ya jadi dia mengecek ada bau ini biasanya bau ya bau yang bisa rasakan langsung atau partikel gas yang ada di udara karena alat ini dia mengeluarkan bau ya mengeluarkan bau yang ada buat aromaterapi ya jadi dia ini mengecek disini nih partikelnya partikel-partikel yang ada di udara ini ya disini dia ada sensornya dia akan membaca kalau disini kita taruh sensor ditutup dia nggak akan lihat ya disini dia sensornya oke sekarang kita akan matikan alat ini dan kita akan lihat apakah dia berfungsi dengan baik ya dia akan turun tuh dia akan turun ya ini PM2.5 nya PM1.0 PM10 atau PM1.0 disini ada tombol reset ya ini akan turun dia nih ini TV0 OC nya ini udah muncul ya jadi dia nggak bisa langsung muncul dia ada 1 2 sampai 3 menit dia akan muncul dan dia akan menghitung nilai-nilai TVOC dan HCH0 nya ya nih dia akan turun ya jadi ini sekarang partikel yang ada di udara di ruangan ini sekitar 36 ya kalau di bawah 50 itu udah bagus udah bagus buat kita di Indonesia oke oke guys ini kali review dari kami mengenai Air Quality Monitor semoga informasi bermanfaat dan perguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar Air Quality Monitor ini oke 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 guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you not all guys terus mencoba bye bye bye